Hai masih bersama Yuga Arief Putra Boyolali di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana mesin cuci satu tabung bermerek Samsung yang untuk pengeringnya error tidak bekerja dengan normal dengan adanya kode ue ya ini tadi maibuju sudah mencuci untuk cuci yang normal gila juga normal tapi pada saat pengeringan tidak normal ada kode ue kita coba saja kita posisikan di sepin atau pengering ya sudah ngering kita setar kita saksikan di dalam itu hampir setengah lebih cuci yang maibuju tadi nyuci terus teriak-teriak katanya pengeringnya tidak bekerja biasanya teriak-teriak kalau gajiannya kurang ini teriak-teriak malemat Iya ternyata ada kode ue betul sekali kakak kakak kalau ada kode ue berarti untuk pengeringannya berhenti ya kita setar lagi coba tidak bisa kalau dibuka dulu bisa buka ditutup lagi kita saksikan apakah masih ada kode ue ini malem-malem lembur ikan-rikan karena pakaiannya besok dipakai malah tidak bisa mengeringkan makanya maibuju bunga bunga berputar ya langsung ada kode ue lagi ya berarti memang bermasalah kita bungkar saja kita fokuskan bungkar sini ya bagian sini kita pungkar langsung kita funis nanti penyakitnya ya matikan dulu untuk pengairannya kita lakukan pungkaran ditutup belakang buat mimpoknya emangnya dibuka buat mimpoknya oke kita fokuskan ini ya kita siapkan dulu kelistrikannya dari stiker kita bongkar ini untuk saklar pintu penyakit pulih biasanya ini ya kalau tidak ini biasanya pada posisi-posisinya miring atau aku mengeringkan untuk dia itu tapi kalau Pak posisinya enak kok ada kode Oke kita bongkar ini semoga berhasil ya semoga berhasil tapi kalau di-upload ini biasanya ya dia berhasil itu keuang ilmen takipi copot iya kita tarik atas ini dia penyebabnya biasanya ya kita cek untuk kelenturan untuk saklar jalan oke nah biasanya bentur gini ya kalau bodi pengering bentur ini akan bergerak memutus dan menyambung lagi hingga timbul kodoknya nanti kita dorong ya kita dorong ke bawah sana tapi tidak sampai menempel dibawah kita bongkar ya nah biasanya gini kalau terbentur oleh bodi bergerak di pedang putus nyambung ini mendorong pintu normal oke kita bongkar saja sangat mudah untuk membongkar kopitas sokel-sokel gini ya lalu kita tarik ke atas ini dia iya ini nanti kita dorong ya kita dorong ke bawah hampir mendekati yang bawah hampir mendekati jangan sampai menempel kalau menempel nanti untuk swider tidak berfungsi jadi cukup dekat saja ini kita bongkar bisa lagi ya biar tahu biar tahu gimana caranya sebenarnya ini kita soko soko pun bisa tapi kita bukan sepenuhnya sepenuhnya biar pemirsa paham ya video unik kerosok suwi tak tunik kampret tidak ya ini serius nih iya kita bersihkan ini kita gosok-gosok kita gosok biar bersih ya pakai amplas ya tidak digosok pakai setelika ya tapi intinya bukan di sini lah bukan pengamplasan ini tapi jarak tadi jarak tadi terlalu jauh ya ini kita dekatkan sebut-butnya di unang-unang ke buju sencucinera keneng dingus biasa nih muni-muni nah gajian nih kurang loh gajian penuh barang muni-muni kembali ke topik masih bersama Yuga Arief Utra Boya Nali jeleng 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 ya kita dekatkan begini mbokdibro pakdibro kurang sedikit yang penting tidak sampai menempel ya ini bagus ya oke kita pasangkan ya kawan-kawan i Sai mbokdibro pakdibro investing oke kita pasang kembali kita jepit lagi ya pagi belum kita pasangkan rekan-rekan langsung kita coba dengan hanya mendekatkan suit berhasil atau tidak kita saksikan ya kita saksikan tidak ada rekayasa inilah rahasia wekel kita tutup sekalian aja karena saya yakin berhasil apalagi dia lebih berhasil ya eh petting mantep juga saja berhasil tanpa rekayasa timur murni apalagi tutorial ini tidak tipu-tipu bisa dibuktikan kita nyalakan ya hai 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 kaitu Torianing kamar mandi dicokokin nyamuk we stop kita nyalakan ya Pak di Bro kita ambil posisi sepin pengering langsung saja yang pengering karena yang bermasalah pengering langsung kita setar bismillah 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 oke berputar ya berputar Bagaimana untuk posisi digitannya berlangsung atau ke kordok ke lagi kita intip terus ya berputar semakin cepat Iya ternyata normal berputar terus tidak ada kode error apapun berarti berhasil untuk tutorialnya ngono Pak di Bro ya terima kasih atas kunjungannya tentu saja juga are putra Builali banyak kekurangan dan kesalahan dengan tulus minta maaf ketemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih ya Hai 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 hai